Halo-halo para pencari fakta. Panggung Pilpres 2024 masih jauh, tapi politik di negara kita udah mulai panas. Sejumlah partai udah ngambil ancang-ancang, siapa yang akan dideklarasikan bakal maju sebagai capres. Lebih dulu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan siap mencalonkan diri untuk bertarung di 2024. Hal ini diumumkan dalam rapimnas 12 Agustus lalu. Belum lama ini Anies Baswedan juga diumumkan sebagai capres oleh Partai Nasdem. Menurut beberapa pengamat politik, kedua bakal capres ini memiliki peluang besar dan sama-sama merupakan tokoh politik paling populer saat ini. Punya potensi yang sama untuk memimpin rakyat, kedua tokoh ini juga punya perbedaan yang unik untuk dibahas. Apa aja? Yaudah, kita bahas bersama. Prabowo Subianto lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Anak ketiga dari empat bersaudara ini merupakan anak dari seorang pakar ekonomi dan juga Menteri Perindustrian di Kabinet Napsir 1952, yaitu Sumitro Joyo Hadi Kusumo dari Kebumen dan ibunya Dora Marisigaro dari Manadu. Prabowo Subianto juga merupakan cucu dari pendiri Bank Indonesia dan anggota BPUPKI. Untuk kemerdekaan Indonesia yaitu Raden Mas Margono Joyo Hadi Kusumo. Masa kecil Prabowo Subianto nomaden alias berpindah-pindah dan banyak dihabiskan di luar negeri. Ayahnya memboyong sekeluarga pindah ke Singapura tahun 1958, lalu disekolahkan di British Elementary School Singapura. Tahun 1962, ayahnya pindah ke Hong Kong dan menyekolahkan Prabowo beserta saudaranya di Glenelie Junior School. Selanjutnya, pindah ke Kuala Lumpur, Malaysia saat Prabowo memasuki usia sekolah menengah ke Victoria Institute tahun 1963. Lagi-lagi Malaysia bukan tujuan akhir. Prabowo dan sekeluarganya pindah ke Zurich, Swiss dan bersekolah di Zurich International School. Tidak bertahan lama, Prabowo sekeluarga pindah ke Inggris. Akhirnya, Prabowo menyelesaikan sekolah menengah di American International School tahun 1968. Tahun 1970, Prabowo kembali ke Indonesia. Kala itu ia masih berusia 19 tahun, tapi sudah aktif ikut bersama ayahnya dalam pertemuan-pertemuan aktif sosial dan ekonomi. Tapi Prabowo nggak ngikutin jujok ayahnya nih. Ia mutusin untuk masuk pendidikan di Akademi Militer Nasional di Magelang, Jawa Tengah. Lulus tahun 1974, Prabowo Subianta bergabung dengan Kopassus Angkatan Darat. Di tempat inilah, karir dalam dunia militer dimulai. Beliau banyak menduduki posisi strategis. Dimulai dari jadi komandan pelaton para komandan grup 1, hingga jadi orang nomor 1 di Kopassus. Pensiun di dunia militer setelah 24 tahun, ia menekuni bisnis di Indonesia dan luar negeri. Memimpin sekitar 27 perusahaan, termasuk Kertas Nusantara, PT Tidar Kerinci Agung, dan PT Jaladri Nusantara. Sekitar 7 tahun mendalami dunia bisnis, dan hilang dari hingar-bingar Indonesia. Tahun 2004 ia tampil di publik, dan mencoba bertarung jadi capres melalui Konvensi Partai Gulkarn. Belum berhasil, ia bertarung lagi, tapi sebagai calon wakil Presiden Megawati Soekarno Putri. Tahun 2009. Namun kalah telak dari pasangan SBY dan Budiono. Tahun 2014, Prabowo mengajukan diri lagi menjadi capres berpasangan dengan Hatta Rajasa. Tapi masyarakat Indonesia belum berpihak. Ia kemudian fokus menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Tahun 2019, ia kembali maju dengan menggadeng Sandiaga Uno. Namun kemenangan belum berpihak kepada beliau. Tahun itu pula, Presiden Jokowi menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Berbeda dengan Anies Baswedan yang lebih memilih untuk melanjutkan kuliah dengan jurusan yang sama seperti bapaknya. Periak kelahiran kuningan 7 Mei 1969 ini lahir dari keluarga yang berkarir di dunia pendidikan. Ayahnya Rashid Baswedan, seorang dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia. Idan ibunya alia Rashid Baswedan, seorang dosen dan guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta. Seperti Prabowo, Anies Baswedan ternyata juga cucu dari pahlawan nasional loh. Yaitu Haji Abdul Rahman Baswedan loh, seorang pejuang kemerdekaan dan sastrawan Indonesia. Seperti yang Mimin bilang tadi, kalau setelah lulus SMA, Anies Baswedan ngikutin jejak ayahnya masuk Fakultas Ekonomi di Universitas Gajah Mada. Tahun 1995, akhirnya Anies Baswedan menyelesaikan pendidikan S1 sebagai Sarjana Ekonomi dan bekerja di pusat antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gajah Mada. Beliau mendapatkan beasiswa Fulbright dari American Indonesian Exchange Foundation untuk melanjutkan kuliah masternya dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs, Universitas Maryland tahun 1997. Dua tahun setelah lulus, Anies kembali mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya dalam bidang ilmu politik di Northern Illinois University dan menyelesaikan pendidikannya tahun 2004 dengan gelar doktor. Setelah menyelesaikan studi doktor, Anies kembali ke Indonesia dan ditawari banyak pekerjaan. Bergabung dengan kemitraan untuk reformasi tata kelola pemerintahan tahun 2006 hingga 2007. Bergabung dengan kemitraan di Resort Director Institute Indonesia Pusat Analisis Kebijakan Publik tahun 2005 hingga 2009. Bersama dengan itu tahun 2007, ia dilantik menjadi rektor Universitas Paramadina dan jadi rektor termuda di Indonesia yang umurnya saat itu masih berusia 38 tahun. Kesuksesannya dalam menitik karir di bidang penelitian dan pendidikan, ngebuat Anies Baswedan dikenal banyak pejabat politik. Makanya tahun 2013, Anies Baswedan dipanggil memasuki dunia politik. Beliau diundang oleh Partai Demokrat mengikuti debat konveksi, tapi gagal maju sebagai capres. Tapi kegagalan itu membuatnya dipercaya menjadi juru bicara pasangan pilpres Jokowi dan Yusuf Kala. Tahun 2014, ia diberi mandat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Usai menjabat Menteri Pendidikan, Anies kemudian maju dalam putaran pemilihan Gubernur DKI Jakarta ke-19 bersama Sandiaga Uno. Mereka berhasil mengalahkan pasangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, serta Jarad Saiful Hidayat. Baru saja, Anies Baswedan resmi melepas jabatannya sebagai Gubernur di DKI Jakarta selama 5 tahun, terhitung dari 16 Oktober 2017 sampai 16 Oktober 2022. Menjadi pejabat politik yang memegang posisi penting di negara kita dan sering warna wiri di TV? Tentu saja, keduanya menarik perhatian masyarakat. Nggak cuma di TV saja, tapi dalam media sosial, seperti Instagram, mereka juga cukup eksis. Prabowo dan Anies memiliki jumlah followers yang nggak sedikit. Prabowo memiliki followers sebanyak 5,2 juta, dan Anies memiliki followers sebanyak 5,8 juta. Iya, beda TV-selah. Lembaga Indonesia Polling Station atau IPS juga telah melakukan survei yang dilakukan dari 7 Oktober hingga 17 Oktober oleh 1.200 orang untuk menilai elektabilitas calon presiden. Elektabilitas Prabowo sebesar 30,7 persen. Diikuti Ganjar Pranowo, 20,5 persen. Anies Baswedan, 17,6 persen. Dan Rituan Kamil, 8,2 persen. Lalu diikuti Agus Harimurti Yudhoyono, 5,2 persen. Erik Thohir, 4,8 persen. Dan Sandiaga Uno, 2,3 persen. Erulangga Hartanto, 2,1 persen. Dan Puan Maharani, 2 persen. Tim Fakta Populer juga udah ngadain survei nih. Coba deh ketik di kolom komentar siapa yang kalian pilih. Selain ngomongin popularitas, kalian juga pasti penasaran gimana perbedaan kekayaan Prabowo dan Anies Baswedan. Secara kita tahu, kalau mereka sebelum masuk di dunia politik memiliki dunia yang berbeda. Berdasarkan LHKPN, Prabowo memiliki harta kekayaan sebesar 2,03 triliun rupiah. Prabowo mempunyai aset berupa 10 unit tanah maupun bangunan senilai 275 miliar rupiah. Prabowo juga dilaporkan memiliki alat transportasi berupa 7 mobil. Dengan merek Toyota Alphard tahun 2005, fondasi RV Jeep tahun 2007, Land Rover Jeep tahun 1994, dan Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980. Serta kedaraan mewah lainnya senilai 1,2 miliar. Tidak cuma itu, mantan pangkos terat ini juga memiliki harta berupa surat berharga mencapai 1,7 triliun rupiah. Kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah. Dan harta lainnya sejumlah 43 miliar rupiah. Beliau juga memiliki utang sejumlah 8 miliar rupiah. Sedangkan, Anies Baswedan memiliki harta kekayaan 10.955.779.684 rupiah. Memiliki tanah dan bangunan yang tersebar di kota Jakarta Selatan, Sleman, dan Ponorogo. Senilai 14 miliar 715 juta 962 ribu rupiah. Beliau juga punya harta bergerak lainnya sekitar 1 miliar 367 juta 366 ribu 531 rupiah. Surat berharga senilai 61 juta 70 ribu rupiah. Kas dan setara kas 1 miliar 208 juta 221 ribu 107 rupiah. Juga harta lainnya sekitar 659 juta 921 ribu 865 rupiah. Anies Baswedan juga punya koleksi kendaraan seperti mobil Honda or DC tahun 2016 senilai 450 juta rupiah. Motor Vespa Sprint tahun 1968 senilai 50 juta rupiah. Dan motor Kawasaki X250V tahun 2018 senilai 50 juta rupiah. Beliau ternyata juga punya hutang sebesar 7 miliar 606 juta 761 ribu 819 rupiah. Om orang kaya, hutangnya gede-gede ya. Nah kalau berhadapan di gelanggang pemilihan, siapa yang bakal menang dan siapa yang bakal tumbang ya?